Kita mulai informasi pertama Mirsa, dua kecelakaan lalu lintas terjadi kamis ini hari di Jalan Gatot Suburoto, Jakarta Pusat dan Jalan Es Parman, Jakarta Barat. Kedua kecelakaan tunggal terjadi akibat kendaraan asal luar Jakarta menabrak beton pembatas jalur bus Transjakarta. Kendaraan pengantar paket ini terguling dengan posisi 90 derajat, usai menabrak beton pembatas bus Transjakarta di Jalan Gatot Suburoto, Jakarta Pusat. Kerasnya benturan membuat roda depan kiri kendaraan terlepas, sementara beton pembatas jalur bus Transjakarta bergeser dari posisi semula. Selain separator yang tidak memiliki rambu, hujan mengakibatkan jarak pandang pengemudi terbatas hingga akhirnya menabrak beton separator. Kecelakaan tunggal juga terjadi di Jalan Es Parman, Jakarta Barat. Minibus berplat nomor polisi Cirebon menabrak beton pembatas jalur bus Transjakarta. Tidak ada korban jiwa dalam dua kecelakaan tunggal di Jakarta, Kamis Dinihari.